hai oke ketemu lagi di channel Hanafi baraberi selamat belajar desain dengan Corel draw x7 ya kita buka eh software Corel draw nya nah disini kita ditemukan eh awal pembukaan software nya yaitu ada new dokumen new dokumen itu untuk eh membuka kita mau membuat awal masih kosong ya kalau yang yang ini Open recent ini adalah file-file yang kita pernah buat ini dibuka lagi di sini bisa lewat sini Nah kita mau menggunakan new dokumen nah ini new dokumen langsung seperti ini ya tampilannya eh di sini ada file edit view layout objek dan lain sebagainya di atas ini nah di sebagian ini sini ada kursor ada sip tool lalu ada crop tool dan lain sebagainya ini sampai bawah ini di bagian sini dan di sebelah sini ada warna ini macam-macam warna ada di sini lalu disini ada transformation ini nanti kita praktekkan juga ya Nah yang pertama saya akan mempraktekkan untuk membuat sebuah nama eh nama channel lah ya nama channel saya nanti Hanafi baraberi nanti disitu akan kita percantik nah mari kita lakukan sekarang yang pertama yang pertama yaitu untuk membuat tulisan yaitu disini ini ada text tool ini diklik lalu klik disini disini kita tuliskan Hanafi baraberi nah sini ketika kita mau membesarkan ini membesarkan huruf ini kita klik klik disini nah kita tarik maka akan besar seperti ini nah untuk mengganti tulisan seperti biasa seperti yang di word dan lain sebagainya ada disini nah seperti ini ya nih bisa dilihat disini kita cari font yang sekiranya misalnya menurut kalian itu bagus Saya akan menggunakan font setah saya akan menggunakan font ini ya namanya The Centurion nah ini font tersebut setelah itu ketika kita akan menyeleksi atau meng-ungroup atau memotong berkalimat itu tinggal di klik kontrol sama huruf K nah ini otomatis akan terpisah nih terpisah kita akan pisahkan lalu kita taruh di bawah ya Ayo kita akan taruh di bawahnya Hai Nah setelah itu untuk mempercantik kita akan menggunakan untuk ke garis pinggirnya itu ini kita menggunakan kontur nah ini kontur diklik lalu diambil yang out sheet kontur Nah ini out sheet kontur seperti ini ya ada di luar di luar dari objek yang kita buat nah ini untuk mengatur tebalnya ini kita bisa mengatur disini nah ini ini kita bisa diatur ini diganti menjadi dua ini lebih lebih kecil dan ini kan lancip lancip kalau kita mau dibuat mengkelung ini kita ganti yang ini round corner nah ini ya round corner seperti ini ini masih seperti eh terlalu kebesaran ya kita ganti 15 nah seperti ini agak lumayan kecil dah ini yang bawah juga kita buat seperti ini nah ini ketika belum kita pisahkan jadi ini masih ikut semua ya ini masih menjadi satu nah untuk memisahkan itu kita hanya bisa mengklik disini lalu pencet kontrol K nah kontrol K maka dia akan terpisah ya kan terpisah ini bisa diganti warna kuning warna merah saya akan tetap hitam nah ini juga dikontrol K ini kita akan merubah menjadi warna merah dan uruf ini ini juga menjadi warna merah nah sekarang kita sudah mempunyai sebuah desain yang seperti ini ada garis pinggirnya dan eh ketika akan kita kita akan membuat eh Hai garis belakang yang ini ya hitam ini menjadi lebih tebal itu bisa kita buat copy paste caranya kontrol C kontrol C kontrol V nah lalu ini kan masih diatas ketuk netutup ya ini kita bisa menggunakan shift sama pekdon nah ini udah ada di bawah ini bisa digeser-geser jadi seperti bayangannya seperti bayangannya setelah itu ini kan masih sendiri sendiri kita akan menggabungkan yang paling bawah sama yang atas ini menjadi satu kita klik sama pencet shift agar terseleksi semua nah itu lalu kita grup atau kita well ini nah ini udah menjadi satu ini seperti ini yang bawah juga seperti itu ya kontrol K kontrol C langsung kontrol V terus langsung shift pekdon nah terus digeser diatur setelah itu digabungkan juga setelah digabungkan nanti kita gabungkan juga yang atas sama yang bawah digabung nah kita shift pekdon jadi ada di bawah semua ini sudah bergabung jadi satu seperti ini nah setelah itu eh kita akan menambahkan sebuah kayak bayangannya berarti bayangan di belakang ini kita kontrol C kontrol V terus di shift pekdon lalu kita geser ke bawah nah seperti ini ini kan tapi masih gabung tapi masih gabung ya masih masih seperti ini nah kita bisa membuatnya seperti bayangan dengan Hai nih transparansi tool kita klik lalu klik ini nah ini kita bisa atur disini transparannya bisa 75 itu kan tadi saya terlihat 75 85 saya menggunakannya yang 75 saja nah ini disini kita bisa geser-geser nah sekarang menjadi lebih agak bagus ya seperti itu lalu untuk mengubah warna ini warna huruf agar bisa menjadi lebih indah lagi ya ada dua warna gradasi kita bisa merubahnya menggunakan interaktif filter lah kita bisa merubahnya seperti ini kita klik lalu kita tarik ke bawah nah ini kita bisa menambahkan warna misal warna kuning warna kuning dan ini juga kalau kita yang disini mau kita warnai seperti ini juga kita klik dulu setelah di klik kita klik ke atas nah ini kan gradasi nah ini kita ubah menjadi warna kuning nah seperti ini ya terlihat berwarna ya lebih berwarna daripada yang tadi nah setelah itu kita akan membuat seperti tiga dimensi yang ada di dalamnya huruf tersebut nah langkah awalnya yaitu ini kan masih berupa huruf ya ini tandanya ini masih berupa huruf ini masih bisa diganti-ganti kita akan membuat huruf tersebut menjadi vektor caranya yaitu kontrol Q nah ini udah tidak bisa berubah ini udah menjadi vektor yang bawah juga kita kontrol Q nah seperti ini setelah itu kita kontrol C kontrol V di copy paste setelah itu lalu kita rubah warnanya warna hitam atau warna apa nanti kita sesuaikan lalu kita akan memasukkan yang ini ke dalam huruf ini caranya kita klik ini kita selek lalu kita masuk pencet objek lalu klik power clip place inside frame line ini kita paskan disini kan masuk nah berarti ini udah ada di dalam di dalam huruf tersebut nah cara kita kita untuk masuk yaitu kita pencet kontrol dan klik nah klik dua kali ya ini nah ini udah ada di dalam setelah itu kita agak digeser-geser sedikit digeser sedikit agar menjadi sebuah bayangan seperti ini nah kalau seperti ini kan tidak terlihat ya berarti yang dalam ini harus yang berwarna caranya seperti tadi nah kita buat gradasi dulu yang ini warna kuning yang atas warna merah nah yang atas warna merah Nah seperti ini yang depan warna hitam atau paling bagus nah warnanya dirupa menjadi merah atau ya merah aja ya merah namun merahnya dibuat lebih merah agak hitam nah seperti ini namun ini kan terlihat masih kebanyakan ya gesernya kita atur lagi agar agak geser ke sedikit nah seperti ini yang bawah juga seperti itu ya nah ini dirupa warna ini dulu ini tinggal kita masukkan power clip lalu di klik masukkan sini kita kita atur disini untuk tata letaknya agar tidak terlalu jauh nah seperti ini kita coba lihat nah sudah menjadi gambar yang ada seninya sedikit seperti itu teman-teman untuk tutorial pada hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang masih belajar corel grow untuk pemula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih